10 Negara, Tempat Termudah Untuk Menjadi Kaya Halo semuanya, banyak orang punya impian untuk hidup mewah, penuh dengan mobil, ya, vila miliaran rupiah, dan punya rumah liburan di seluruh dunia. Buat sebagian besar dari kita, bisa nyantai di pantai tanpa ada beban tuh kayak puncak kehidupan kita gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya dapetin kehidupan mewah kayak gitu? Katanya sih, orang yang menang lotre atau dapet duit banyak, itu biasanya pindah rumah ke tempat yang cuacanya enak, standar hidupnya tinggi, dan yang paling penting, negara yang pajaknya gak gede-gede banget. Jadi di video kali ini, aku bakal kupas negara-negara yang kondisi ekonominya mendukung buat kita menjalankan bisnis, dan pajaknya juga masih wajar. Yuk, langsung aja kita bahas. Dari negara yang ke-10 dulu ya, yaitu Bahrain. Oke, mungkin buat kalian yang belum familiar, pasti pada bingung dan mikir, Bahrain, emang apa sih yang oke di sana? Jadi, Bahrain ini adalah raja minyak, dan mereka punya minyak yang melimpah ruah. Negara pulau kecil yang kaya banget ini, letaknya ada di Teluk Persia. Ada sekitar 40 pulau asli, dan 51 pulau buatan yang mengelilingi Bahrain Island, yang ngebentuk sekitar 3% dari luas daratan negara ini. Nah, negara yang gak kecil-kecil amat ini diakui sebagai yang pertama dalam mengembangkan ekonomi pasca minyak di Teluk Persia, yang hasilnya cuma bisa dicapai setelah bertahun-tahun berinvestasi di sektor perbankan dan pariwisata. Banyak banget lembaga keuangan top dunia yang berada di ibu kotanya Bahrain. Tuh aja udah ngebuktiin betapa besar potensi investasinya di pulau kecil ini. Dampaknya, Bahrain punya Human Development Index yang tinggi, masuk radar World Bank sebagai negara-negara dengan pemasukan tertinggi. Kayak negara-negara tetangganya, Bahrain tumbuh pesat banget. Jadi surga buat para migran dan salah satu negara dengan pajak paling oke buat orang kaya. Jadi kalau kalian mau punya properti di pantai di Teluk Persia, mungkin Bahrain bisa jadi pilihan. Oke, negara berikutnya adalah Brunei Darussalam, negara tetangga kita. Brunei itu mirip-mirip ya sama Bahrain. Negara kecil tapi duitnya banyak banget. Jumlah penduduknya lebih dari 428 ribu orang dengan sistem pemerintahan yaitu monarki absolut yang dipimpin oleh sultan. Mereka punya gabungan hukum Inggris dan hukum syariah. Bedanya sama Bahrain, Brunei ini bukan di timur tengah, tapi di pulau Borneo di Laut Cina Selatan. Yang bikin Brunei masuk daftar negara yang gampang buat jadi milioner tuh adalah pajaknya. Brunei ini nomor dua di dunia buat pajak yang oke untuk orang kaya. Makanya dia masuk peringkat ke sembilan dalam list ini. Next adalah Jerman. Menempati posisi ke delapan, Jerman itu adalah negara dengan sejarah yang keren dan punya pencapaian hebat di bidang teknologi. Ada 16 negara bagian di Jerman yang disebut Bundesländer. Jerman udah dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Berada di tengah Eropa, bikin negara ini terlihat menarik buat mengejar kekayaan. Tapi yang agak tricky mungkin adalah pajak di Jerman nih. Mirip-mirip kayak kebanyakan negara tetangganya di Eropa. Pajaknya gak terlalu ramah buat orang kaya. Tapi meskipun begitu, Jerman masih masuk peringkat ke delapan. Negara ini punya Human Development Index atau peringkat indeks pembangunan manusia dan daya beli yang tinggi. Jangan lupa juga, Jerman tuh pernah jadi pendonor bantuan terbesar kedua di dunia tahun 2019 kemarin setelah Amerika Serikat. Makanya gak heran kalau mereka sering disebut sebagai The Land of Opportunities atau Tanah Peluang. Jadi ini mungkin bukan pilihan pertama buat kalian yang udah punya banyak duit. Tapi kalau kalian mau cepat kaya, Jerman boleh nih dicoba. Lanjut, negara ketujuh dalam list ini adalah New Zealand atau Selandia Baru. Oke, mungkin kalian pada mikir nih, Selandia Baru tuh kayaknya bukan tempat yang penuh dengan orang kaya deh. Tapi nih ya, ternyata Selandia Baru itu ramah banget buat mereka yang punya duit banyak. Negara ini diklasifikasikan sebagai negara maju. Dan Selandia Baru punya peringkat yang tinggi banget dalam berbagai hal. Kayak kualitas hidup, pendidikan, kebebasan sipil, integritas pemerintahan, dan kebebasan ekonomi. Di era 80-an, Selandia Baru mengalami perubahan besar dari ekonomi proteksionis ke ekonomi perdagangan bebas yang lebih liberal. Intinya jadi gak ada batasan buat impor ataupun ekspor. Yang jadi sumber perekonomian terbesar di sana tuh adalah sektor jasa yang mendominasi ekonomi nasional mereka. Terus diikuti oleh sektor industri dan pariwisata internasional yang juga ngasih pemasukan yang lumayan. Menurut klasifikasi imigrasi Lotto Land, Selandia Baru jadi yang paling oke nih. Gak heran mereka masuk dalam peringkat 10 besar di Human Development Index dan Better Life Index. Jadi cukup buat tempatin posisi di urutan ke-7 ini. Terus posisi yang ke-6 itu ada Kanada. Aku yakin banyak di antara kalian pasti pernah kepikiran buat pindah ke Kanada. Bener gak? Ya, gak heran sih. Orang Kanada dapet banyak keuntungan dari pajak yang lumayan rendah. Sehingga ini jadi salah satu tempat yang paling oke buat kita yang ingin mengembangkan kekayaan atau bahkan baru mau mulai dari awal. Dulu banyak spekulasi tentang orang kaya liberal yang berpikir untuk cabut ke Kanada setelah pemilihan presiden di Amerika Serikat. Soalnya Amerika memang tempatnya buat menjadi kaya, tapi bukan buat nyantai sambil menikmati kekayaan. Mereka mengejar mimpi, membangun industri, menjadi kaya, terus setelah mendapatkan semua itu, mereka cabut dan menikmati kekayaan mereka itu di tempat lain. Apa jebabnya? Apalagi kalau bukan pajak di Amerika yang lumayan tinggi. Gak bisa dipungkiri sih, pindah itu ide yang gak buruk. Terutama kalau kalian punya kekayaan yang banyak dan gak mau kehilangan banyak uang untuk bayar pajak ke pemerintah. Makanya gak heran kalau Kanada masuk ke dalam daftar 10 besar di kategori Better Life Index dan Human Development Index juga. Next, negara berikutnya yang bisa memudahkan kita untuk membangun kekayaan adalah Denmark. Katanya gak ada yang lebih ngeselin daripada orang kaya Denmark yang sok tau dan cuek. Meskipun gak bisa dijeneralisasi, nyatanya memang ada beberapa orang Denmark yang kayak gitu. Makanya agak bikin kaget juga Denmark masuk di list ini nih. Sebelumnya dikenal dengan kerajaan Denmark, negara Nordik ini terdiri dari semenanjung dan 443 pulau. Dengan yang paling penting adalah Zealand, Funen, dan Pulau Atlantik Utara. Nah, yang bikin Denmark kuat di peringkat kelima ini adalah prestasinya yang tinggi di Better Life dan Human Development Index. Dan yang mungkin paling penting adalah daya belinya. Denmark diakui sebagai salah satu negara maju secara ekonomi dan sosial di dunia. Dengan penduduknya menikmati standar hidup yang luar biasa baik. Negara ini juga punya peringkat tinggi dalam indeks kinerja nasional yang mencakup hal-hal seperti kesehatan, kebebasan sipil, tata pemerintahan, dan kesetaraan LGBT juga. Kalian mau tahu seberapa cepat kalian bisa kaya di sana? Denmark itu punya tingkat mobilitas sosial tertinggi di dunia. Mungkin tingkat kesetaraan pendapatan tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dan mungkin tingkat korupsi terendah di muka bumi ini. Yang mungkin mengejutkan adalah meskipun begitu, Denmark ternyata membebankan pajak tinggi bagi orang-orang kaya. Membuatnya masuk dalam daftar negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi di dunia. Next, kita move on ke negara berikutnya yang bisa memudahkan kita untuk membangun kekayaan. Yaitu adalah Arab Saudi. Oke, kalau kalian kaya di Arab Saudi, aku yakin kalian udah benar-benar sukses deh dalam hidup ini. Tapi gimana kalau kalian belum kaya? Mungkin ini bakal sedikit lebih susah. Jadi misalnya, kalian punya beberapa juta rupiah dan pengen lihat uang kalian bertambah. Kalian pengen investasi. Kalian pengen jadi miliarder. Negara ini cocok buat kalian. Arab Saudi punya tarif pajak yang ramah banget buat orang kaya, lebih baik daripada negara-negara tetangganya. Arab Saudi ini juga punya daya beli tertinggi. Yang artinya, uang kalian akan lebih berarti di Arab Saudi daripada di negara lain yang ada di daftar ini. Fakta menarik lainnya adalah ladang minyak raksasa yang dimiliki oleh kerajaan Arab Saudi ini, yang mana itu ladang minyak terbesar di dunia, ternyata cadangan minyaknya cukup buat ngisi 4.770.897 kolam renang olimpiade. Bayangin aja deh, satu kolam renang olimpiade itu bisa menyimpan sampai 660.253 galon cairan. Sisa cadangan minyaknya diperkirakan masih sekitar 75 miliar barrel. Kebayang gak tuh? Lanjut, negara ketiga yang bisa memudahkan kita untuk membangun kekayaan adalah Norwegia. Nih, Norwegia adalah salah satu negara Skandinavia yang sering dirujuk sebagai negara komunis, yang gak boleh dicontoh menurut para politisi di Amerika Serikat. Mungkin kita berpikir, Norwegia itu udah punya segalanya yang terencana dengan baik. Yang gak heran sih, Norwegia memang tempat yang oke buat hidup kalau kalian punya banyak uang. Norwegia itu menempati peringkat tertinggi dalam kategori kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, yang membuatnya duduk nyaman di peringkat 10 dalam hal imigrasi. Yang menarik dari negara ini adalah Oslo, ibu kota Norwegia. Itu udah lama banget jadi tempat cemerlangnya upacara pemberian hadiah Nobel Perdamaian sejak tahun 1901, kecuali beberapa tahun tertentu. Hal ini berkat keinginan terakhir Alfred Nobel, seorang kimiawan Swedia yang dikenal sebagai pencipta Nobel Perdamaian. Dia menyumbangkan kekayaannya untuk pembuatan penghargaan tersebut setelah kematiannya. Belum jelas sih kenapa dia memilih Norwegia untuk hadiah perdamaian ini, tapi ini banyak membantu reputasi Norwegia. Next, di posisi kedua negara yang bisa memudahkan kita untuk membangun kekayaan adalah Australia. Yes, salah satu negara terbaik buat yang kaya dan pengen kaya, Australia. Orang-orang dari Australia itu punya peringkat yang tinggi banget di hampir semua kategori besar, kecuali pajak buat yang kaya ya. Yang bikin mereka jadi top di sini adalah prestasi tinggi mereka di bidang lain. Kalau kalian tahu seberapa kaya ekonomi di Australia itu, diperkirakan ada lebih dari 2 juta bisnis kecil di sana, yang menyumbang 96% dari total bisnis di Australia. Bisnis-bisnis yang kelihatannya kecil itu ternyata nyumbang sekitar 330 miliar dolar ke output keuangan Australia sendiri. Jadi kalau kalian mau nambah beberapa daging atau udang di barbeque kalian, Australia adalah tempat yang tepat. Dan ini dia negara yang menempati posisi pertama. Tempat yang bisa memudahkan kita untuk membangun kekayaan adalah, apalagi kalau bukan Swiss. Kalau kalian pernah nonton film mata-mata atau film apa aja deh, pasti sering dengarkan istilah rekening bank Swiss, yang artinya akun finansial yang tersembunyi dan aturan perbankan yang cukup liberal. Tapi itu cuma sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar sebenarnya. Swiss itu terkenal karena kebanyakan orang kaya disambut dengan baik di sana. Kalau kalian perhatiin di berita-berita, di kasus-kasus korupsi di Indonesia sendiri, banyak banget koruptor-koruptor yang punya akun di bank Swiss. Dan kalau kita lihat gimana hukum di Swiss, nggak heran kalau orang kaya suka ke sana. Kalau bicara soal daya beli, kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia, Swiss itu juga punya peringkat yang sangat tinggi. Dengan tingkat kejahatan yang paling rendah di dunia, serta gaji dan keamanan pekerja ketiga tertinggi di antara semua negara OECD, Swiss adalah surga bagi siapapun yang mau membangun dan menjaga kekayaan. Jadi, kalau kalian punya duit banyak dan pengen menyimpan uang kalian itu, Swiss harus masuk daftar negara di bucket list kalian. Oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe,